Halo sahabat browsing, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kali ini, Mimin akan membahas seputar komodo, yang mana? Ini menarik untuk dibahas. Komodo tergolong dalam satwa endemik yang kini terancam punah. Habitatnya hanya dapat ditemukan di Indonesia, khususnya di Kepulauan Timur Indonesia. Padahal, komodo disebut-sebut sebagai satwa yang berasal dari benua hijau atau Australia. Mengutip buku panduan sejarah ekologi Taman Nasional Komodo oleh Arnas Mataradmen, salah satu tori menyebutkan, pada 900 ribu tahun yang lalu, komodo melakukan migrasi dari Australia ke Kepulauan Timur Indonesia hingga tiba di Pulau Flores. Disebutkan pula bahwa komodo di Australia telah mengalami kepunahan sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Hal ini tercatat dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS One pada tahun 2009 silat. Proses migrasi tersebut diduga terjadi ketika ketinggian air laut lebih rendah 85 meter dibandingkan dengan kondisi saat ini. Hal itulah yang membuat komodo dapat lebih mudah bermigrasi, bahkan kembali menyebar ke pulau lainnya dari Flores. Untuk saat ini, habitat komodo banyak ditemui di Indonesia, seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil di bagian utara dan barat Flores. Pernahkah kamu berpikir, kenapa komodo hanya ada di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, komodo si kadal raksasa terbesar di dunia hanya bisa ditemui di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara. Ia tergolong predator buas yang bisa menyerang rusa bahkan manusia. Tetapi, pernahkah kamu terpikir mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Padahal beberapa tempat di dunia seperti Afrika hingga Australia juga nampak cocok jati habitatnya. Menurut penelitian, alasan mengapa komodo hanya ada di Indonesia karena memang mereka malas. Menurut penelitian ya, bukan menurut Mimin, hihihi. Menurut sebuah studi yang terbit di Proceeding Role Society B menjelaskan komodo bukannya tidak bisa menjelajah daerah lain dan menguasai dunia, tapi mereka tidak ingin melakukannya. Padahal, jika mau mereka bisa menempuh puluhan mil melewati medan berat untuk membuat pemukiman baru dan tinggal di tempat yang lebih nyaman di daerah lain. Namun mereka merasa tidak perlu melakukan itu. Begitu hewan menjajah sebuah pulau, terlepas dari kemampuan luar biasa yang dimiliki, mereka memutuskan untuk cukup lebih baik tinggal di rumah. Percobaan pemindahan komodo pernah dilakukan, dan ini hasilnya. Untuk menjawabnya, para ahli pun melakukan penelitian lebih lanjut di mana peneliti mencoba memindahkan tujuh komodo dewasa dari wilayah asalnya. Mereka diangkut sejauh 13,7 mil, namun masih di pulau yang sama. Sementara sisanya dipisahkan satu mil di wilayah air. Hasilnya, para komodo ternyata mengalami kesulitan berbaur di tempat baru mereka. Meskipun terdapat komodo lain yang baru mereka temui, mereka nampak kesulitan berbaur. Bahkan mereka tidak dapat kawin di musim kawin di habitat barunya. Mereka juga kesulitan menemukan mangsa. Ternyata data DNA membuktikan adanya perkawinan sedarah di populasi komodo. Mereka juga rentan terhadap kekurangan makanan dan terlibat dalam bencana alam. Namun mereka memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ia dilahirkan. Namun, yang membingungkan adalah mereka seperti tidak peduli dengan semua itu. Meskipun begitu, komodo memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Komodo adalah hewan unik. Komodo remaja memiliki kebiasaan memanjat pohon untuk menghindari kanibalisme dari komodo yang lebih tua. Mereka mungkin terlihat seperti predator tingkat atas yang kejam. Tetapi tujuan mereka menjadi makhluk pulau ternyata lebih sederhana dari yang kita kira. Sekian dulu dari Memin ya. Dan sampai jumpa lagi. Tapi sebelum selesai tekan tombol like dan subscribe ya. Teman-teman, agar channel ini bisa berkembang. Sekian terima kasih. Terima kasih.